Oke guys ya balik lagi dengan gue yaumil channel yaumil 1.80 pada video kali ini tuh gue bakal nurutin lagi request kalian yang kemarin tuh ada yang request Bang tolong buatin bartering piglin yang Mega ya jadi bartering piglin farm yang Mega gitu ya jadi kita bisa barter sama piglin nah terus farm ini terus Mega gitu ya jadi penghasilannya juga lebih banyak dibanding ameng simple gitu ya jadi sebelum videonya langkah baik ya kalian bantu channel gua dengan cara like video jika kalian suka dan share ke temen-temen kalian dan terakhir jangan lupa subscribe channel gua agar gue semangat dan gue makin berkembang untuk membuat konten-konten yang bermanfaat buat kalian gitu guys oke ya terima kasih banyak kita lanjut aja langsung ke videonya Oke guys ya kita lanjut ke videonya jadi langkah pertama itu kalian siapin aja dulu bahan-bahannya sebelum ke nether ya jadi kalian harus di nether nih bikinnya ya bisa sih gua kurang tahu ya piglin tuh bisa dibawa di bisa dibawa ke overworld apa enggak gitu ya jadi ya aku kurang tahu jadi gue bikin di nether ini kalau kalian bisa bikin di overworld juga boleh gitu ya kalau bisa itu ya jadi sebelum ke nether kalian kalian siapin aja dulu bahan-bahannya dan ini udah gue siapin diban udah gue siapin bahan-bahannya di venturi gua jadi yang pertama itu ada dua chest ada tiga lever dan ada 25 glass block dan ada solid block bebas kalian butuh secukupnya aja tiga restontor lapan restondas terus satu main cut with hopper tujuh hopper terus ada tujuh dropper ada satu eh ada tujuh nih kalian butuh tujuh nametag kalian butuh tujuh nametag yang udah dinamain nah disini gua pakai satu aja karena di kreatif tuh unlimited ya bisa gua pakai berapa kali gitu ya walaupun satu nametag gitu ya nah disini udah gua namain namanya subscribe ya jadi kalian harus namain tujuh tujuh nya tujuh nametag ya kalian namain subscribe gitu eh namain subscribe namain dinamain aja gitu ya bebas namanya dan disitu ada Stiggy piston kalian butuh satu ada satu repeater ada dua power rail ada empat rail dan ada satu gold ore kalian butuh gold ore dengan cara dapetinnya itu di mining di decaf gitu ya kalian butuh siltots di picket kalian biar dapet gold ore gitu ya Nah abis itu ini spawn piglin buat gua nge spawn piglin aja nanti ya biar gampang gitu ya jadi kita nggak perlu giring giring ke farmnya gitu ya jadi gampang lah nanti tinggal di spawn terus tinggal dinamain deh gitu ya jadi itu aja bahan-bahannya Oke kalau kalian udah siapin bahan-bahannya tadi ya yang ini ya jadi kalian kita langsung ke videonya jadi langkah pertama itu kalian kalian bolongin aja dua blok kayak gini guys kalian bolongin dua blok kayak gitu terus di blok itu kalian taruh aja double chest kayak gitu ya habis itu di atas double chest yang kanannya yang sini nih kalian taruh aja hopper yang nyambung ke double chestnya nah kayak gitu ya habis itu mau ke kanan mau ke kiri gua ke kanan aja ke kanan tuh ya Jadi kalian panjangin hopper lagi itu enam hopper kan ini ini bersatu ya dua tiga empat lima enam nah kayak gitu ya jadi totalnya tuh ada tujuh hopper jadi tujuh hopper eh ini baru enam ya Iya ini baru enam tujuh nah jadi kayak gitu ya Oke jadi ini tujuh hopper 1234567 Nah abis itu di atas hopper ini di atas hopper kalian butuh rel kalian butuh rel kalian taruh rel aja di sini 12345 Oh jadi gua kurang-kurang-kurang jadi kalian enam aja 66 nah jadi kayak gitu tadi kelebihan jadi enam aja gitu nggak usah tujuh ya jadi kayak gini dan habis itu di tengah hopper sini satu dua tiga empat nah kayak gitu itu taruh rel kayak gitu ya jadi empat rel dan habis itu disisanya kalian taruh aja power rel kayak gini 11 nah jadi kayak gitu ya jadi di ujung ada power rel dan di tengah sini ada rel biasa gitu ya Nah habis itu kalian ambil aja solid block ya kalian ambil solid block kalian taruh di samping power relnya kayak gini satu nah kayak gitu di sini juga satu nah kayak kayak gitu ya Nah habis itu disini kalian taruh lever langsung aktifin aja dan disini juga taruh lever aktifin aja langsung ya jadi kayak gitu nah jadi otomatis dua power rel itu bakal nyala ya jadi habis itu kalian ambil aja solid block kalian taruh solid block di atas main cut eh di atas rel-relnya jadi kayak gini nah jadi kayak gitu guys kurang lebih dan habis itu gua lupa kalian butuh dua main main cut with hopper ya kalian taruh aja dua main cut with hopper di realnya satu tunggu ke sono dulu ntar dulu dah kayak gitu aja jadi biarin tuh si main cut with hopper tuh bakal kayak begitu ya jadi dia saling mundar-mandir kayak gitu ya biarin aja jadi udah biarin gitu ya Nah habis itu kalian ambil aja glass ya kalian ambil glass jangan ambil dulu deh kalian taruh sini aja dua di sini dua kayak gitu ya nah terus ambil glass kalian taruh dua di sini dua di sini terus dua di sini dan dua di sini nah dua blok ini cuma sementara guys kalian hancurin aja ya jadi kayak gitu sementara itu cuma buat nembokin kayak gini doang nih nah kayak gitu ya jadi kalian taruhin aja nih panjangin kalian tembokin pakai glass block nah jadi kayak gitu ya karena kalian ngerti lah gitu ya jadi tadi dua blok itu cuma sama buat perantara kita naruh tembok kayak gitu naruh glass block kayak gitu ya jadi kayak gini kurang lebih dan habis itu kan ini tampilan depannya nih ini gua kasih tahu dulu ini tampilan depan farm kita muka dari farm kita gitu ya jadi di chest itu tuh ini muka depan farm kita gitu ya habis itu glass yang dibelakang situ ya Nah yang manjang ini nih yang manjang ini ini ganti aja pakai dropper nah kalian ganti nah semuanya dropper itu masuk ke dalam ya jadi jadi mukanya itu madep dalam ya madep dalam ruangannya si piglin nanti piglin 77 nya kita masukin ke sini 7 piglin jadi nanti megafarm ya jadi banyak banget nanti itemnya sampai sampai apa ya ngumpul-ngumpul gitu anjir gua pernah tuh ya ini ini contohnya nih ini udah jadi jadi ini hasilan ya guys ya jadi kayak gini nih nah ini semua itemnya yang tadi gua udah tuh ya jadi udah ada tuh ya ini udah banyak banget segini dan gua dapet ya begitulah ini udah jadi sini gue tadi cuma nyomot nyontohin gitu ya Nah kan ini belum ya Nah jadi kayak gini terus ini atapnya langsung bisa kalian tutup sih tapi jangan ditutup dulu karena kita kan nanti mau masukin piglin ke dalam sini ya Nah kalian ke belakang sini aja ke belakang sini ke belakang farmnya kayak gini ini mungkin kurang lega gue hancurin dulu gue legain gitu ya nasib oke nah jadi kayak gini ini aja habis itu kalian cari tengahnya kalian cari tengahnya nah disini aja nah disini itu ya nah disitu tuh kalian taruh satu blok aja disitu terus taruh dua blok kayak gitu Oh sorry salah-salah disini nah taruh satu blok disitu tuh jadi jenjang satu blok sama si glassnya tuh ya jadi kayak gitu tuh tuh nah ini ini jenjang satu bloknya nih nah taruh bloknya disitu nah jadi kayak gitu ya Nah terus satu satu blok ini kalian taruh blok aja satu lagi di atasnya terus satu disini satu disini hancurin yang tengah sini nah jadi kayak gitu ya jadi kayak kayak apa ya ya kayak gitulah kayak V gitu ya Nah huruf V gitu nah habis itu kalian ambil aja lever kalian taruh lever disini satu terus kalian ambil rest on torch kalian taruh disini satu kayak gitu dan habis itu kalian ambil aja rest on dash kalian taruh disini satu terus kalian ambil kalian ambil repeater kalian taruh repeater disini satu udah jadi repeater itu madep ke farm kita tuh ya jadi kayak gitu kurang lebih dia bisa kalian lihat dulu tampilannya kayak gitu ya Nah ini kan kedap-kedip ya rest on clocknya udah jadi kalian non-aktifin aja dulu lever A biar dia non-aktif gitu ya Oke kalau kalian udah non-aktifin jadi langkah selanjutnya kalian taruh aja blok di samping sini di kiri di kiri sini nih Nah di sini taruh satu blok terus di atas blok ke-alantaro rest on torch di atas rest on torch kalian taruh blok di atas blok kalian taruh rest on torch di atas Blok E По Bl Blog Right di atas rest on Torr C kalian teroblo rebok lagi terus di atas belaятarno rest on torr dan disini Disini dipanjangin aja rest on dash di atas dropper sini aja gitu ya nanti rest on clock bakal nyambung ke atas-katas ke atas dan kedropper lagi kita dalam langkah selanjutnya juga kalian spon aja esponnya di survival kan nggak bisa nge-sponnya kalian giring aja tuh piglin tuh ada tuh ya Jadi kalian ini sih sebenarnya gua salah biome ya Jadi kalian bikinnya tuh di biome apa yang banyak piglin itu bikin farm ini tuh jangan disolceen Vale kayak gini ya ini tempatnya skeleton gitu ya jadi jarang-jarang ada piglin nah ini ada piglin tuh gara-gara dibawah situ tuh ada bestation guys tuh tuh ini ini portal gue tuh nge-spon di bestation tuh ya jadi keren banget kata gue hoki banget ini kalau survival tapi ini dunia juga flat sih bukan di bukan di invite ya jadi di apa di flat gitu ya Jadi ya udah ya kita apa nih balik lagi ke topik utama ya ke farnya aja di kayak gitu nanti rest on clock bakal ke atas gitu ya bakal nyambung ke atas dan ke dropper gitu nah sekarang kalian giring aja 77 piglin ya ke ruangan ini gua bakal spon aja ini cepet 123456 jadi 6 piglin dan habis itu ini kan yang kecil nggak usah saya bisa ya kalian bunuh aja yang kecil terus ganti sama yang gede gitu ya Nah ini piglin yang kecil tuh nggak bisa ini mana mau bocil-bocil nih ganti ada dua bocil tadi ya satu buset eh oke oke gua 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 spawn lagi yang gede dua piglin ya jadi gua spawn aja 12 masih bayang kecil anjir lu pengen yang yang gede juga oke sipnya jadi udah 77 nya n7 apa 6 ya 6 ya tapi gua disona tuh tuh 7 anjir kayak ke 7 deh kalau nggak salah 1234567 guys 7 ya Oh mungkin gue salah ya biarin lah kalian juga bisa bikin kayak kayak gini sih sama sih ini cuma panjangnya doang 7 ya jadi kalian butuh 7 dropper berarti ini salah nih ini salah ya jadi udah biarin ya ini 6-7 gitu ya sama kayak ono gitu ya jadi udah biarin lah kalian 7 aja pokoknya jangan ngikutin yang ini tapi kalian panjangin lagi gitu ya cuma dipanjangin doang sih enggak enggak konsepnya enggak beda konsepnya masih sama cuma dipanjangin doang kan ini 6 piglin 6 dropper kalian tinggal tambahin aja 7 dropper terus ini temboknya juga makin panjang gitu ya terus rela juga makin panjang gitu ya jadi gitu doang ada yang nggak ada yang beda gitu ya cuma dipanjangin doang gitu oke di sini anggap aja ini piglinnya ada 7 ya jadi karena gua salah jadi ini kan 6 ya seharusnya kan 7 ya karena ini 6 ya udah anggap aja 7 nah 77 nya ini kalian namain aja semuanya piglinnya pake nametek yang kalian udah punya gitu ya Nah ini udah gue namain tuh ya subscribe semua tuh udah ada jadi piglinnya nggak bakal hilang dan habis itu atapnya kalian langsung tutup aja pake solid block gitu ya ini bakal gue tutup nah sip jadi kayak gitu oke nah ini farmnya udah jadi jadi kalian tinggal bikin sistem si apa namanya gold ore jadi kalian tinggal gini aja guys kalian ke belakang yang sini nah kalian kesini aja nih nih ada reston ada reston das ya di sini kalian taruh sticky piston disitu jadi sticky piston bakal langsung nonjok tuh ya habis itu di ujung sticky pistonnya kalian taruh aja gold ore gitu ya jadi ini udah jadi farmnya tinggal gitu doang sih nah cara aktifinya gimana bang farmnya Nah kalian masukin aja dulu gold ingatnya yang banyak ya di di masing-masing dropper cara nah disini masing-masing dropper tuh pengen gua isi satu stek gold ingat aja nah disini satu stek di sini satu stek gitu ya Oke ini salah di susah nengisi yang di tengah situ ya Oke kayak gitu aja gua hancurin dulu reston dasnya Oke semuanya udah gue isi itu ya jadi ini udah tinggal farmin aja ya terus secara farminnya kalian tinggal klik aja level yang di sini nih di belakang farmnya itu ya di sini kalian klik dan otomatis nanti dia bakal nge-trade tuh ya jadi semuanya tuh ya jadi ini dress banget guys tuh ya ini baru 6 ya seharusnya kan 7 ya gue salah tadi sorry sorry jadi ya kalian tinggal ikutin aja 7 gitu tinggal dipanjangin gitu doang nah ini udah pada ngetrad tuh ya jadi cepet banget banget ini tuh itu itemnya tuh pada ngumpul semua tuh guys tuh pada ngumpul deh jadi ini lumayan ngelak nih gara-gara itemnya nah itu udah kelar berarti ayah gold ingatnya udah habis yang di dropper nah tuh ya udah habis eh tinggal di nonaktifin aja dan tinggal tunggu si main cut with over itu masukin semua item yang di atas itu tuh ini masuk ke chestnya gitu kita lihat nah disini kita udah dapat banget tuh ya jadi nambah-nambah terus masih dalam proses penambahan gitu ya item yang disitu bakal dimasukin ke chest gitu ya jadi di di hopernya udah banyak banget item tuh ya ah tuh tuh semuanya bakal masuk ke chest gitu ya jadi kita tunggu aja nih nah pokoknya gitu ya guys ya kalian nggak nggak bisa di FK in sih kalian punya gold ya udah langsung tukerin aja ke piglin gitu ya jadi nggak bisa di FK in dan ini ya udah ini udah jadi sih tinggal gini doang guys jadi ya semoga bermanfaat di survival kalian gitu guys oke oke guys ya guys kayaknya judul video kali ini terima kasih buat kalian yang udah request kemarin dan udah nonton video kali ini udah mampir ke channel gua terima kasih banyak gua pamit dulu sampai jumpa di next video jangan lupa bantu-bantu channel gua dengan cara like video jangan suka dan share ke temen-temen kalian yang terakhir jangan lupa subscribe channel gua agar gua teman-temen semangat dan mau makin berkembang untuk membuat konten-konten yang bermanfaat buat kalian gitu guys oke ya terima kasih banyak gua mamit dulu sampai jumpa di next video thank you watching daaaah